Jadi orang-orang yang preferensinya belajar. Udemy adalah marketplace global untuk belajar dan mengajar online. Melalui Udemy, pengguna dapat menguasai keterampilan baru dan mencapai tujuan mereka dengan belajar lebih dari 80 ribu kursus atau materi yang diajarkan oleh instructor. Dalam hal ini, Binus turut bekerja sama dengan Udemy dalam mendukungnya memajukan potensi diri dengan pembelajaran online. Ada di Udemy, punya Binus itu, saya cek lagi jam 8.30 pagi, jumlahnya sudah mendekati 53 ribu. Jumlah usernya banyak, yang nonton dari berbagai negara. Nah itu salah satu upaya kita memberikan konten pembelajaran kepada publik yang bisa diakses, tidak cuma orang Indonesia, tapi orang di seluruh dunia. Berdiri pada tahun 2010 dan berkantor pusat di San Francisco, United States, Udemy memiliki misi untuk menghubungkan pengguna di mana saja dengan instructor terbaik untuk memaksimalkan potensi dan membangun bisnis yang baik dan berharga bagi instructor. Per-2018, Udemy mencoba mengembangkan marketnya di Indonesia. Misi Udemy di Indonesia untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada siswa dan instructors lokal. Oke, jadi kalau manfaat untuk instructor apa sih? Ada dua sebenarnya. Yang pertama, mereka bisa menginspirasi orang lain. Jadi mereka bisa sharing ke orang lain. Yang kedua itu revenue, jadi pendapatan tambahan. Jadi ketika seseorang misalnya membuat kursus, dia berbayar, dia akan mendapatkan pembagian revenue. Jadi ada revenue sharing antara Udemy dengan instructor. Jadi pembagiannya berapa? Kami punya tiga metode. Jadi tergantung dari mana students membeli kursus tersebut. Jadi ketika mereka membeli dari si instructor, jadi misalnya instructor mempromosikan kursus dia, itu 97% dari harga yang ditetapkan oleh instructor sendiri itu masuk ke instructor. Dalam hal ini, para instructors berbagi pengetahuan dengan video yang dapat dipertontonkan secara gratis. Dalam rangka memperluas akses pengetahuan, Udemy pun sudah dapat diakses pada mobile application dan juga inovasi terjemahan bahasa Indonesia dalam setiap video yang ingin dipertontonkan. Hal ini disampaikan dalam konferensi media bertajuk peluncuran Udemy di market Indonesia pada Selasa 5 Maret 2019 kemarin. Dengan cara seperti itu juga harapan kita dosen-dosen Bindos bisa berkontribusi melakukan sharing knowledge-nya dan mereka dengan cara seperti itu akan percaya diri bahwa kontennya tidak hanya di-share pada mahasiswanya di kelas tetapi konten mereka ternyata tertarik diakses oleh orang lain. Nah rencana ke depan memang kita ada rencana akan terus bekerja sama dengan Udemy apalagi Udemy sekarang sudah mengeluarkan fitur terbarunya dengan subtitle Indonesia sehingga kos yang dalam bahasa Inggris otomatis akan diterjemahkan 100% dalam bahasa Indonesia apalagi dengan model bisnis skema yang yang dinamik dari mereka dengan sudah mengarah kepada konten yang spesifik pembayaran yang spesifik cara-cara pengaturan yang lebih baik sehingga ke depan Bindos akan berkontribusi juga menjadikan konten publik yang tidak berbayar bahkan kita akan coba juga untuk menyediakan konten publik yang berbayar tersebut 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 selamat menikmati